Intro Halo halo and welcome back to Neo Generation Dota 2 Video kali ini akan membahas teknik lama yang bisa ngebantu kamu buat nyecil-nyecil musuh di early game Nama tekniknya ini adalah Orb Walking Kalau kamu pake teknik ini, kamu gak akan nge-aggro creep pas nge-hit musuh Jadi bisa nyecil-nyecil musuh dengan santai lah Sebelumnya, jangan lupa buat like, share, dan subscribe akun media sosial dari Neo Generation Dota 2 ya Kalau udah, cus ah kita lanjut pembahasannya Orb Walking adalah teknik untuk menyerang musuh tanpa meng-aggro creep atau tower musuh yang ada Nama teknik ini diambil dari 2 hal, yaitu dari Orb, ada juga yang nyebutnya Attack Modifier, dan dari kata Walking Orb atau Attack Modifier ini mekanisme game yang ada di Dota, tapi sekarang udah diilangin, karena sedikit ribet lah Dan sedangkan kata keduanya itu diambil dari kata Walking, dimana kita itu nyecil musuh, bisa dengan santai loh, bisa sambil jalan-jalan Kita flashback sebentar Sebutan Orb itu buat nge-ubah Attack yang dimiliki oleh Hero jadi punya kemampuan khusus, kayak Slow, Lifesteal, Burn, dan lain-lain Nah, karena mekanisme-nya ini ribet, beradu sama mekanisme yang lain Contohnya dulu nih, Enchantress kalo beli Mordid Mask atau Mask of Death, The Magpure dari Impetus itu bisa masuk, tapi Lifestealnya ga akan masuk Atau juga sebaliknya, nah jadi Orb Efek ini diilangin Nah, terus gimana sih cara pake teknik Orb Walking ini? Orb Walking cuma bisa dipake oleh Hero-Hero yang punya skill aktif yang ngebat tipe Attack, atau punya yang yang namanya itu Active Attack Modifier, contoh Hero nya itu seperti Chling, Doom, Draw Ranger, Enchantress, Fiskar, Jack Hero, Kunka, Ode, Silencer, Duskar, dan Viper Cara pakenya gampang kok, tinggal pake Active Attack Modifier mereka ke musuh Meskipun dipake di depan creep musuh, agro creep ga akan pindah ke kita Orb Walking ini juga biasanya dipake buat ngeharas musuh di early game Kalo kamu mau main agresif, bisa lah nyicil-nyicil musuh dulu baru nanti digeng bareng-bareng Gue saranin juga buat selalu gunain Orb Walking ini ketika kamu pake Hero Range dan melawan Hero-Hero Melee Oh iya kelupaan, Orb Walking ini bahkan ga akan nge-agro tower loh Jadi kalo kamu mau nge-dive tower, jangan lupa hit musuhnya pake Active Attack Modifier ya Kesimpulannya, Up Walking adalah teknik buat nyerang musuh tanpa ga agro musuh Meskipun creep dan tower musuh itu ada di depan mata Hero Range yang punya Attack Modifier biasanya pake teknik ini buat ngelawan musuh-musuh yang mele Buat menangin lane sama ngeharas Kita bisa nyicil musuh dengan bebas tanpa perlu peduli sama agro creep Pilihan musuh ini cuma sedikit Mau tetep maju buat tepatin last hit Tapi kita haras, atau mau main aman-aman aja di belakang Kalo kamu suka video ini, tekan tombol like dan subscribe ya Jika ada pertanyaan, request, atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya